Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Bang Dedy ya di Dedy Channel udah lama Bang Dedy gak video ngomong-ngomong seperti ini biasanya kan ngevlog, terus BTS, film Jerpamuji dan jajan-jajanan street food kayak gitu ya selain itu juga aku sebenarnya agak bingung sih bingung mau bikin konten apa ya jadi seumama mau bikin vlog Miko ya Miko sekarang udah sibuk dan jadi pria dewasa alias sekarang udah SMA kelas 3 sudah pubertas udah lebih dari 11 tahun sebentar lagi mau SMA terus mau bikin video yang kayak dulu anak-anak kecil lucu-lucuan ya agak susah oke lah gak usah panjang-panjang ini jatuhnya malah curhat ya curhat seorang content creator yang bingung mau bikin apa jadi buat teman-teman yang baru nonton channel ini dukung aja dengan cara subscribe dan tombol lonceng di sebelahnya untuk ditekan di klik ya terus yang udah lama jadi pengikut Bang Deddy di channel maturnoon alias terima kasih langsung aja ini ada jokes bapak-bapak hari ini disponsori oleh jokes bapak-bapak hari ini disponsori oleh bapak kan emang yang buat bapak-bapak masak bapak-bapak bikin untuk ibu-ibunya ibu-ibunya yang gak mudeng ini soalnya ceknya bapak-bapak sehingga yang mudeng ya bapak-bapak barusan aku ditelepon sama lembaga finance alias tukang utangi ya gitu ya ditawari pinjaman online aku bilang pengangguran pengangguran ditawari dia bilang gak apa-apa yang penting ada jaminan sertifikat ya sudah aku minta pinjaman 250 juta dia udah seneng banget jadi ini yang punya lembaga finance seneng karena yang ditawarin mau pinjam 250 juta oke ya aku seneng ditawari susah bayari oke dia udah seneng banget lalu dia nanya jenis sertifikatnya tanah atau rumah ya aku jawab sertifikat vaksin langsung teleponnya dimatiin nah saya lain yang di jadi aku sertifikat jadi sertifikat vaksin kok dimatiin kira-kira sertifikat vaksin oleh tangan bira yuk kok aku ketawa ya oh iya akan bapak-bapak oke kita lihat komentar netizen plus 62 gak lucu berarti target jocnya bukan anda akan bapak-bapak kalau kamu masih bajel-bajel yang gak lucu karena gak pernah utang si oke lagi oh ini oh ini pakaian spiderman jadi video ini menceritakan seorang anak manusia seorang anak manusia atau seorang manusia yang sedang pakai kostum spiderman pasti tau lah spiderman lah masa yang gak tau ya kalau gak tau ya gak punya tv atau apa oke mungkin kalau bapak-bapak ibu-ibu gak tau spiderman tapi kalau kita ya pasti tau lah spiderman ya jadi ini ada seseorang pakai tujuh spiderman kostum diminta tolong temennya untuk restletingnya dinaikkan nah setelah naik sampai ke atas kepala langsung nih kepala langsung melepas bukanya kimbar gak usah nafas kita baca komentar netizen plus 62 udah jadi permanent skin emangnya ini game online udah gitu gak pas lagi wajahnya soalnya gak pas antara topeng ini gak pas sama wajahnya coba kita lihat udah lepas lepas wajahnya gak pas dia mungkin gak caklo itu kan ini matanya sama mulutnya matanya sama mulutnya beda ya mati sebagai pahlawan mati sebagai bang 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 namanya mati sebagai pahlawan itu ya orang manusia orang manusia yang berjuang untuk sesuatu mungkin kemerdekaan suatu negara berjuang melawan penjajah terus dia tertembak terus mati itu namanya mati sebagai pahlawan ya tapi ya ini gak salah jadi mungkin inang mati sebagai super hero karena gak bisa nafas oke lanjutnya win this lanjut go kill inang mati sebagai pahlawan ini oke jadi ceritanya ini ada cewek-cewek ada adik-adik yang naik pohon yang membentang di bantang di sungai atau parut ya Iya Iya berjejer hahaha adik-adiknya kecil dua ada ceweknya satu ada kayak isengannya maafin Ya Allah karena tertawa ya Allah nggak ada ahlak ini ya genjet-genjet nggak ada ahlak ini teman-teman Oke lah ya Jadi Jejar-jejar cerita lagi nih Biar-baru Bawahnya patah tengah Jatuh Terus adiknya nangis Nanti nangis Lanjut aja kita Cek Cek komentar Netizen plus 62 Pastinya Sebab hitam beban Iya Iya beban ya Tapi mungkin ini berat badan Atau soal Bukan beban game ya Abang cuma yang nub Ini gak nub Tapi iseng ya Yang sebelah itu Pinjet-pinjet Pengen dosa Takut ketawa Beratnya kudus atau ketawa Aku takut ketawa Tapi enggak bisa nangis ketawa ini Dari peban tim Dari peban tim Sudah nyusah Emang berat Terus patah Yang gilbaping sakit banget Iya emang sakit Oke lah temen-temen Ini video pertama aku Bikin reaction ya Semoga bisa menghibur Dan Ya Ya bingung sih Karena gak bisa seperti yang dulu Yang nge-flok-flok seru-seru Kayak gitu ya Tapi ya Hidup harus terus berjalan Harus tetap berkarya Ya Mungkin ada karya-karya yang lain Yang bisa aku torehkan Yang bisa aku persembahkan Buat subscribe-subscribe Dari semua Jangan lupa Yang baru nonton Dan suka dengan konten seperti ini Langsung aja di subscribe Dan di like Dan di Pencet tombol komen Di pencet tombol loncengnya Dan komentar-komentar aja lah Kalau mau dilanjut Atau punya request Mau bikin Video seperti apa Ya udah Jadi subscribe dulu lama Pelanggan dulu yang lama Terima kasih Udah mendukung Pursa besar Semoga aku tetap Bisa berkarya Dengan segala Halangan Perintangan Menurut saya Kita cek Oke terima kasih Sampai ketemu di video selanjutnya See you next time Bye bye